Sementara ratusan ibu muda di Sukabumi, Jawa Barat, diduga menjadi korban arisan bodong. Total kerugian mereka mencapai 1 miliar rupiah lebih. Puluhan warga yang didominasi ibu-ibu muda melaporkan dugaan arisan dan investasi bodong ke Mapores Sukabumi, kota Jawa Barat. Pada pelapor ini mengaku masih ada ratusan korban lainnya yang menjadi korban dengan kerugian puluhan hingga ratusan juta rupiah. Mereka tergiur lantaran dijanjikan keuntungan 10% dari modal yang disertakan dalam setiap minggunya. Arisan yang mereka ikuti sudah berjalan sejak 2021, sementara investasi sejak 4 bulan terakhir. Awalnya mereka mendapat keuntungan secara rutin, namun dalam beberapa minggu terakhir, tidak kunjung cair. Bahkan pelaku menghilang dan sulit dihubungi. Untuk investasi 80 juta, untuk arisan sekitar 50 juta. Jadi banyak member-member arisan itu yang bodong gitu ya, yang membernya gaib, gak ada, ternyata dia orangnya. Yang paling penting itu dia itu menjanjikan bentuk investasinya jelas gitu ya, maksudnya bukan kita mau minjemin uang ke dia, bukan, tapi bentuk investasi yang dia tawarkan. Polisi kini tengah memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan sejumlah bukti untuk mengungkap kasus arisan dan investasi yang diduga bodong ini. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, INews, melaporkan. Terima kasih.